Intro Di video kali ini teman-teman Bang Deso mau berbagi cara buat kalian pengguna handphone Infinix Note 8 Dan jika teman-teman mau mengupdate pembaruan sistem di handphone ini, nah kalian simak caranya Jadi disini teman-teman kita klik pengaturan terlebih dahulu Kalian pastikan handphone teman-teman itu terhubung ke jaringan wifi ataupun jaringan data operator seluler Oke selanjutnya kita geser di bawah, disini ada sistem Selanjutnya disini kita klik ada pembaruan sistem Nah disini XOS versi 710, nah ini adalah versi software Jadi disini untuk mengupdate pembaruan ada dua cara, pembaruan online ataupun pembaruan lokal Jika kita pilih pembaruan lokal, nah teman-teman harus mendownload file firmwarenya terlebih dahulu Kemudian nanti akan kalian pilih saja di penyimpanan internal dimana kalian menyimpan filenya Dan nanti jika filenya cocok langsung bisa di update file software terbaru di handphone infinity 08 ini Jika kalian menggunakan opsi pembaruan online, teman-teman bisa mengklik di pembaruan online seperti ini Nah disini ada download di jeda Jadi disini teman-teman nantinya kalian bisa download, nah ini sudah bang deso download tadinya Kita klik lanjutkan, misalkan jika teman-teman mau menownload Jadi sebelum download pastikan dulu teman-teman Jika kalian gunakan OTA atau Overt DS seperti ini Baterai yang ada di handphone kalian itu harus ada 50% ke atas Ataupun jika kurang dari 50% kalian bisa sambil mencolokkan charger pada saat proses update OTA Dan disini ada update version atau versi softwarenya disini Nah disini ada apa saja yang di update Ada Google Security Patch Oktober tanggal 5 2020 Nah kemudian disini ada Nah ini ada macam-macam disini Untuk stabilisasi sistem Atau pengoptimalan sistem Seperti itu Dan ukuran filenya 372 MB Nanti jika sudah terselesai download ini teman-teman Kalian tinggal klik saja nanti Untuk update pembaruan Nanti handphone nya bakal restart Dan kalian tunggu saja proses sampai selesai Sampai masuk ke menu Dan untuk update lewat pembaruan seperti ini Tidak akan hilang data teman-teman Itu pasti aman Dan ini hanyalah update sistem saja Tidak mengupdate aplikasi Ataupun menghapus aplikasi handphone kalian Jadi seperti itu teman-teman Cara untuk mengupdate pembaruan Di handphone efinix 08 Nah seperti itu caranya Terima kasih telah menonton Terima kasih.